Jadi prioritas pertama adalah mendapatkan cincin itu kembali. Ketiga saudari itu mengikuti sang guru ke rumah besar. Mereka memanjat ke jendela dengan hati-hati. Tapi kucing itu membuat mereka takut setengah mati. Bisakah ikan tidak takut pada kucing? Tapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mengambil kembali cincin itu. Jadi ketiga saudari itu kembali ke rumah besar. Namun di balkon, mereka bertemu lagi dengan anak kucing itu. Kucing itu juga bingung dengan putri duyung ini oleh putri duyung di depan mereka. Mereka pergi ke ruang kerja. Mereka menemukan buku putri duyung di rak. Kakak perempuan meraihnya. Tak disangka dia memicu sebuah jebakan, sebuah pintu rahasia terbuka.